Halo semuanya, berjumpa kembali di AWS Channel Pada video kali ini saya akan mengunboxing sebuah harddisk eksternal ya berukuran 500GB seharga Rp 160.000 Jadi sebelumnya saya ingin membeli sebuah harddisk di marketplace online ya Disitu ada harddisk-harddisk yang ditawarkan seperti si Gateback Bus ini Salah satunya berukuran 2TB namun harganya sangat murah sekali ya yakni 200 hingga 250GB Mungkin yang 1TB 200 dan 250 ukurannya 2TB Nah, saya sendiri curiga apakah masa harddisk Seukuran 1TB, 2TB harganya bisa semurah ini gitu Terus saya cek di kolom-kolom komentar ya Disitu saya menemukan yang membeli bintang 1 seperti ini Dia berkomentar baru dipakai sebentar udah gak bisa terdeteksi Coba dibuka isinya ternyata flashdisk Nah, jadi isinya seperti ini ya teman-teman Jadi ini flashdisk, ini casingnya, dan ini pemberatnya Jadi seolah-olah itu dalamnya harddisk Kalau kita bawa beratnya itu seolah-olah berat harddisk gitu Padahal di dalamnya hanya sebuah flashdisk yang berukuran 2TB ya Kalau di format di Windows mungkin 1.8, 1800GB mungkin ya Jadi komentarnya itu gak hanya satu ya Di beberapa toko yang identik seperti ini menjual harddisk yang 1TB, 2TB, harga 200.000, 300.000 Banyak bintangnya tetapi juga ada yang memberikan bintang 1 Ya saya hanya mencari yang bintang 1 itu alasannya kenapa Kalau alasannya emang harddisk beneran dapat yang 4 sektor Ya saya membeli Tapi kalau ternyata yang bintang 1 itu rata-rata dibongkar semua dalamnya flashdisk ya Akhirnya saya ragu mau membeli gitu Meskipun yang lain itu banyak bintangnya ya Bintang 5 atau mungkin mereka itu dapat barang bagus Tetapi gak sadar isinya flashdisk Atau mungkin emang dapat yang beneran dalamnya harddisk gitu Tapi ya gak tau lah gitu Daripada gambling Akhirnya saya memutuskan mencari yang toko lain ya Yang bukan yang apa namanya Istilahnya harganya yang rasional gitu ya Awalnya saya tergiur dengan harga yang murah ini ingin membeli Tapi saya teliti-teliti dulu Untungnya saya menemukan komentar-komentar seperti ini ya Salah satunya barang palsu tolong admin shopee blockit toko ini Ternyata isinya flashdisk diberi pemberat supaya kelihatan berat gitu Nah seperti ini setelah dibuka flashdisk Dan dalamnya pemberat Kalau gak salah ini Tokonya tuh tulisannya pesannya dari luar negeri ya Mungkin yang bintang-bintang 5 itu mungkin dapat yang beneran harddisk Namun ada juga yang ngapes mendapat flashdisk Bisa jadi ya Atau emang bisa jadi semuanya tuh isinya flashdisk Tapi Mereka ngasih bintang 5 Karena gak tau dalamnya flashdisk Dan yang apes Ya seperti ini Mereka mencoba membuka tetapi ketahuan Dalamnya flashdisk Oke Karena kasus seperti ini Akhirnya saya memutuskan untuk membeli harddisk Bekas saja ya di toko komputer Jadi bukan toko-toko yang langsung menjual harddisk eksternal seperti itu Namun di toko-toko komputer Saya klik harddisk laptop keluar seperti ini Ukuran 500GB Harganya ada yang 150 Dan yang 95 tergantung merek ya Dan mungkin keluaran tahunnya Gitu mungkin variasi antara tahun 2014 hingga 2020 mungkin Yang tahun-tahun akhir mungkin agak mahal ya gitu Nah daripada kita membeli yang di toko seperti tadi Harganya murah Mencurigakan Takutnya apes dapat yang flashdisk Nah padahal data yang kita simpan kan Data-data penting ya gitu Jadi rencana awalnya saya ingin membeli yang seperti ini ya Harddisk Di toko komputer Kalau di toko komputer memang jelas-jelas harddisk Gak mungkin toko komputer Jualnya yang palsu seperti tadi gitu Karena reputasinya dipertaruhkan kan Kalau toko komputer itu Jadi harddisk seperti ini bisa jadi harddisk bekas Dengan kondisi yang masih bagus Bisa juga refurbish ya Tapi saya gak masalah Yang penting tuh harddisk gitu Jangan sampai flashdisk Dibohongi seperti tadi Jadi rencana saya ingin membeli yang harddisk seperti ini Ukuran 500GB Dan Membeli enclosure-nya ya Alias Casing-nya ya Agar bisa Dicopkan ke Laptop atau komputer Casing-nya sendiri bervariasi antara 69.000 Ada yang 80 Ada yang 199 Tergantung merek dan fiturnya ya Nah setelah saya scroll-scroll lagi Ternyata ada juga satu toko yang menjual langsung Dengan casing-nya Jadi enclosure-nya tuh ya merek LG Mungkin apal-apal ya LG ya Namun langsung jadi satu sama harddisk nya Dan mereka menjualnya Dengan harga murah Rp160.000 Dan ini toko komputer Dan saya yakin ini harddisk asli bukan Fasti seperti tadi Oke Begitu saya memutuskan Untuk membeli yang Rp160.000 Ukuran 500GB Saya membeli 2 unit sekaligus Karena kebutuhan untuk menyimpan game Oke dan ini barangnya sudah datang Mari kita unboxing terlebih dahulu Nah beginilah teman-teman Setelah kita buka Kemasan dosenya Di backing-nya seperti ini Dikasih Mika 2 lapisan ya Eh bubble web Eh 3 lapis ini Di atas Di bawah juga 3 lapis Dan ini adalah kabel USB 3.0 nya ya Dan port Untuk memasukkan di endgrosser nya Untuk dicolokkan di endgrosser Nah kita langsung Coba lihat Harddisk nya Nah seperti ini Nah ini kayaknya Kayaknya mungkin casing asli ya Ini ya Oh berarti ini casing asli Saya kira Endgrosser apa label ya Soalnya ini ada tulisan Tahun 2014 Ada tulisan koreanya Jadi memang asli ini Saya pikir yang apa label Beneran LG asli ini Entah dari sisa Sisa-sisa pabrik Sisa-sisa proyek Di korea sana Dan timper ke sini Seperti ini Fisiknya masih 95% Nulus ya Ini cuma baret-baret minor Seperti ini Ini segelnya Garansi nya Satu bulan ya teman-teman Dari toko nya Satu bulan atau tiga bulan Saya lupa Saya kasih link nya nanti Bisa akan cek sendiri Kita coba buka satu ya Kita lihat Isinya Dalamnya bagaimana Kita dapat harddisk Yang seperti apa Dan tahun berapa Apakah Sata 2 Ataupun Sata 3 Kita coba Buka dulu Nah oke teman-teman Beginilah tampilannya Setelah Kita bongkar Harddisk nya Ukuran 2,5 Seperti ini Jadi ini segelnya Sudah hangus ya Karena saya Buka Nah disini Tertulis Persis ya Disini kan tahun 2014 Pada casing nya ini Dan disini juga Ada tertera Mungkin manufaktur ya Ini ya Pembuatannya ya 5 Mei 2014 Jadi seharusnya Jadi ini seharusnya Sepakat ini ya Jadi ada Harddisk eksternal Mungkin Sisa-sisa proyek Di luar Sudah gak terpakai Kondisi masih bagus Langsung Dijual lagi Keluar negeri Sampainya ke Indonesia Namun Bener-bener Dari LG Ya ini Kasih nya Juga dari LG Disini Masih Makeup lindung nya Belum dikeletek Nah ini Belum dikeletek Sama sekali Oke Udah Advent format Ingat saya Kalau udah ada tulisan ini Harusnya udah Sata 3 Oke Berarti ini Kemungkinan juga sama Yang ini Saya gak berani Bongkar Nah Hanya saja ada apa-apa Saya bisa Masih ada Apa ya Masih sisa satu Yang bisa saya claim Garansinya Lalu kita lihat Kita colokkan dulu Di komputer ya Kita lihat di Hardisk Sentinel Berapa kesehatannya Apakah 100% Semua sehat Dan kita juga lihat Di Ditch Info Nanti Apakah sudah Sata 3 Atau belum Nah Oke teman-teman Seperti inilah Tampilan Pada Aplikasi Atau software Hardisk Sentinel Disini Terutera Hardisk Namanya Toshiba Serinya MG XXXX50 Suhunya 33 derajat Kesehatannya Masih 100% Semua ya Baik Performen Maupun Healthnya Excellent Semua Power on time Sudah lama juga Tapi Kesehatannya Masih bagus Berarti Hardisk bekas ya Bukan Bukan Refurbish Oke Kecepatannya Seperti ini Ternyata Masih Sata 2 Sata 300 Kalau Sata 3 Harusnya 180-an 150 Sampai 180 Terkadang Ada yang 200 Kalau yang WD Black Kalau tidak Salah Oke Pada Crystal Disinfo Kondisinya Masih Good Tapi Disini Suhunya 28 Kalau Disentinel Ladi 33 derajat Tidak tahu Mana yang Lebih akurat Keterangannya Ini Sama persis Terdeteksi Baik Disentinel Maupun Disinfo Sama-sama Tosiba Seri MQ XXX50 Sata 2 Sata 300 Kecepatannya 5400 RPM Oke Sekian Saja Yang bisa Saya Sampaikan Mengenai Unboxing Singkat Artis Murah 500 Giga Serah Harga 160 Ribu Beserta Ulasannya Sesingkat-singkatnya Namun Semoga Bermanfaat Jadi Kalian Kalau yang Ingin membeli Adis Eksternal Dana Mepet Jangan tergiur Dengan harga Yang Sangat Murah 200 Ribuan Mendapatkan Ukuran Yang 2 Tera Karena Tidak Rasional Karena Mungkin Bisa Jadi Ditipu Dalamnya Flashdisk Jadi Lebih Baik Saya Sarankan Langsung Cari Di Marketplace Yang Toko Komputer Menjual Artis Eksternal Bekas Seperti Ini Imporan Dari Korea Maupun Artis Biasa Namun Bisa Dengan Enclosure Jika Kalian Ingin Membeli Enclosure Sendiri Seperti Merk Corico Yang Lebih Bagus Dan Tentu Saja Ada Garansinya Satu Bulan Hingga Diga Bulan Kalau Tidak Salah Link Pembelian Juga Saya Sertakan Di Bawah Oke Terima Kasih Sudah Melihat Hingga Selesai